Intro Jadi hari ini, hari ini saya akan sampaikan persentase, ya, memberikan kuliah sesuai dengan topik yang sudah saya cari, ya. Ya, kemudian ada dua season, ya. Season kedua, Bu Anissa akan mulai, ya, akan mulai menjelaskan bagaimana men-input tugas besar itu ke SAP. Nah, mungkin kalau para mahasiswa belum begitu mengenal SAP, bisa perkenalan dulu, ya, sampai mungkin men-input koordinatnya. Nah, jadi secara maraton, Bu Anissa akan sampaikan nantinya, sampai kita sibah harap, ya, mahasiswa nanti bisa mengerjakan tugas besar dengan SAP, kemudian kontrol perhitungannya dengan manual. Nah, untuk topik hari ini, ini yang saya pilih, dasar-dasar perancangan, ya. Jadi, yang paling penting di sini adalah mahasiswa bisa memahami dasar-dasar perancangan. Yang objek yang kita pilih adalah perancangan tandon atau water toren. Nah, ini mendekati ke tugas besar kita, ya. Tapi bukan hanya yang mendekati, ya. Saya akan coba, ya, mencari suatu objek-objek seperti ini yang menurut saya cukup menarik, ya. Ini adalah salah satu, ya, salah satu contoh kasus yang ada di buku. Yang sekarang nampak, ya, di slide nampak buku pengantar teknik fondasi, ya, yang nulisnya Insinyur Rudy Gunawan. Nah, ini buku ini cukup lama, ya. Tentu, mereka akan ikuti, ya, di dalam buku ini mengikuti aturan-aturan lama. Tapi kita akan kombinasi, ya, bagaimana nanti menjelaskan, ya, dengan dasar-dasar perancangan yang mengacu kepada SNI yang terbaru. Dan di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan bahagian-bahagian yang saya maksud dalam perkuliahan ini dengan SNI. Yang dimaksud dengan SNI di sini banyak. SNI betonnya, ya, yang 2847. SNI gempa, 1726, ya, kalau nggak salah. Kemudian SNI peraturan pembebanan, 1727. SNI geoteknik juga ada. Dengan berbagai SNI. Nah, di dalam perkuliah sebelumnya, saya sudah menyampaikan, segera dimiliki SNI-SNI itu. Nah, nampak di sebelah kiri, ya, sebuah bangunan tandon yang cukup unik. Atau water torrent. Ini, gambarnya cukup unik. Ini tinggi sekali, ini, bangunan-bangunan tandon seperti ini. Ini bisa capai puluhan meter. Jadi, maksud dan tujuan kuliah hari ini adalah setelah mahasiswa mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa sudah bisa memahami filosofi perancangan. Ya, ini disertai dengan contoh kasus. Jadi, ditekankan di sini ada filosofi perancangan bagaimana merancang suatu infrastruktur seperti ini. Jadi, yang tandonnya. Nah. Untuk bisa memahami filosofinya, bangunan yang ini, yang di sebelah kiri, kita persimpel saja. Kita persimpel, bentuknya pun sudah kotak, kita persimpel, karena filosofi perancangannya itu sama. Untuk bangunan yang nampak rumit dan tinggi, dan kita persimpel, seperti gambar di sebelah kanan ini. Dia lebih simpel, sederhana, tingginya pun hanya 5 meter, tetapi filosofi perancangannya, sekali lagi saya tekankan, dia adalah sama. Jadi, apa yang dimaksud dengan itu dulu? Tandon tadi itu, atau water thorn, adalah alat untuk menampung air hujan. sumur maupun air PDAM. Jadi, bisa menampung, agar lebih mudah, diakses kapanpun dengan, atau tanpa menggunakan bantuan pompa. Jadi, aksesnya bisa ada pompa dorong, bisa tidak. Tetapi, yang akan saya berikan kuliah hari ini, adalah perancangan strukturnya, bukan sanitasinya. Sanitasi nanti dengan Pak Pidaus. Nah, sebelum kita melihat contoh soal yang kita ambil, apa yang dia minta di sini, apa data yang tersedia, kita lihat ini dulu. Saya putarkan video, yang dimaksud dengan tandon itu, bangunan seperti apa. Ini dia, sama-sama kita saksikan videonya. Pandon di Karawang ini mirip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mozafix. Kali ini, saya lagi ada di sebuah tower. Tower yang sangat besar dan tinggi ya. Ini adalah tower Karawang, di mana ini adalah proyek percontohan cakar ayam seluruh Indonesia pertama, di Indonesia tentunya. Jadi, ini miliknya PDAM, teman-teman. Nah, ini, di sini ada semacam kayak ruangan ya, ruangan kosong. Kita coba lihat, isinya apa ya. Oh, isinya kurang lebih hanya sebatas bangunan kayak gini aja. Dan di situ ada tangga ya. Kayaknya tangga menuju ke atas ya, teman-teman ya. Ini ruangan kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya tangga aja. Kemudian, kita coba lihat ke arah ini, apa? Atas ya. Ada apa di tangga ini? Saya juga masih penasaran. Karena terus terang, saya baru pertama kali ke sini. Padahal saya lahir di Karawang. ya, teman-teman. Dan di sini, tidak ada apa-apa. Cuma ada selang ya. Cuma ada selang doang. Kemudian ada ventilasinya. Seperti itu, kurang lebih. ini selangnya menuju ke dalam, teman-teman. Tidak bisa dilihat ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bapak penjaga di sini ya. Dan kebetulan beliau adalah pekerja proyek paling pertama dari tahun 78, teman-teman. POCAM. Menara Air. Ini, Pak, ya. Menara Air. Menara Air punya PDAM, Pak, ini, Pak. Iya, punya PDAM. Pdakrawak, itu. Oh, tadi apa namanya, Pak? Cakar Ayam apa tadi namanya? Pdakrawak, itu. Oh, gitu ya. Menara Cakar Ayam pertama di Indonesia ini. Itu, seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia, ya. Oh, Pak, udah berapa tahun di sini, Pak? Jaga, Pak? Udah berapa tahun? Dari tahun 78. Dari tahun 78, Pak? Iya, berapa tahun. Kurang tahun, Pak? Berapa tahun? Ada, ada. Hah? Ada berapa tahun? Ada 87, Pak. Selisih 11 tahun, Pak. Iya, berarti belum lahir. Saya belum lahir. Insya Allah. Bapak tinggal di mana, Pak? Hah? Tinggal di mana, Pak? Itu, perban. Oh, itu? Iya. Oh, itu. Matulas, ya. Bapak, namanya siapa, Pak? Toras, Pak. Toras. Toras. Turas. 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 Turas, Pak. Oh, namanya, Pak? Dari Jogja. Oh, dari Jogja, Pak. Oh, bukan asli Karawang, Pak, ya? Tari Jogja, Pak, ya? Tari Jogja, Pak. Tari Jogja, Pak. Oh. Oke, oke, oke. Nama, Pak? Orang-orang awang itu. Oh, itu, ya. Orang-orang awang. Oh, itu, ya. Anturnya, ya. Jadi, yang ngatur laju airnya kali, ya? Oh, Masya Allah. Pak, makasih, Pak, ya. Sebelumnya, Pak, ya. Oh, ada kesempatan ini. Ya, jadi cukup unik, jadi. Cukup menarik, ya. tadi dikatakan si Bapak yang jaga tower tadi. Ya, yang dia maksud adalah dia menggunakan fondasi cakar ayam yang pertama sekali. Jadi, yang kita gunakan fondasi di sini bukan cakar ayam, ya. Ini fondasi food plate namanya. Sesuai dengan gambar yang ada. Itu fondasi food plate. Fondasi tapak setempat. Jadi, kalau cakar ayam beda. Cakar ayam itu adalah sejenis fondasi penemuan Profesor Sudietmo. Dia berupa semacam sumuran, mirip sumuran, tapi yang digali adalah casingnya saja. Ya, casing digali yang di tengahnya tetap berupa tanah asli, ya. Tanah adjusting. kemudian dengan teknologi dia gali, dia cor casingnya dan dipasang pembesian di casing kemudian di atasnya baru dirangkai dengan pembesian plat. Jadi, berbentuk cakar-cakar ayam. Jadi, yang dikatakan cakar itu adalah sumurannya itu. Tapi, untuk ini beda. Ya, ini beda. Ini fondasi plat. Kita lihat dulu ini. Soalnya dulu. Saya bacakan soalnya dulu. Untuk mencukupi kebutuhan air. Air bersih pada suatu rumah tinggal. Dibuat sebuah tangki air bersih ukuran 1 meter x 1 meter x 0,85. Jadi, kalau volumenya adalah 1 x 1 x 0,85. Berarti 0,85 meter kubik atau 850 liter. Dengan tinggi 3 meter dari muka tanah. Daya dukung tanah yang diizinkan pada kedalaman minus 1,5 meter adalah PA itu adalah P. Artinya beban yang diizinkan. P. Ijin. 1 kg per cm persegi. Langkah awal, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan PA sama dengan 1 kg per cm persegi. itu dulu ya. Apa maksudnya? Ini apakah sudah tanah keras atau ini tanah rawa yang 1 kg per cm persegi. Karena kalau langsung PA adalah 1 kg per cm persegi, mungkin kita agak sulit membayangkan ini tanahnya termasuk tanah sangat rawa, tanah rawa, atau tanah sedang, atau tanah keras. Tetapi, kalau saya menyampaikan bahwa QC-nya 12 kg per cm persegi, itu kan sudah terbayang. Karena di beberapa referensi mengatakan bahwa kita kalau ingin menempahkan fondasi setidaknya di QC 12 kg per cm persegi. Itu QC ya, beda dengan PA. PA itu adalah izinnya. Nanti kita akan lihat apa bedanya QC dari data sondir dengan PA. Malah kita tidak mengizinkannya QC lebih kecil daripada 12 kg per cm persegi untuk fondasi tapak. Berarti kita akan terbayang bahwa 12 kg per cm persegi untuk QC itu papasan. Papasan ya. Jadi dikatakan minimum. Minimum. Berarti tanah yang kalau saya golongkan itu cukup yang dikatakan baru ingin masuk ke tanah sedang atau tanah yang yang stiff ya atau kaku. Tanah yang kaku. Dan sekarang kita lihat ya apa itu. Seperti apa itu. PA sama dengan 1 kg per cm persegi. Nah saya mengambil ya ini ada kalimat yang menjelaskan kapasitas daya dukung dari buku Hari Krista di Hadiatmo di halaman ya nanti bahasiswa bisa melihat di halaman 3.67A kita baca dulu kutipannya itu katanya kapasitas dukung dari hasil uji kerucut sondir ya static sondir untuk fondasi pada lapisan pasir jadi ada yang lapisan pasir yang non kohesif yang kohesif adalah di tanah lempung jadi ini yang non kohesif menurut Meyerhof 1956 menyarankan persamaan sederhana untuk menentukan kapasitas daya dukung izin jadi yang PA tadi adalah daya dukung izin ya sekali lagi yang PA tadi adalah daya dukung izin jadi oleh Meyerhof di sini menentukan kapasitas daya dukung izin yang didasarkan pada penurunan satu inci jadi ada penurunan izinnya dibatasi satu inci persamaannya didasarkan pada kurva terjagi dan PEG 1943 dan dapat diterapkan untuk fondasi telapa atau fondasi memanjang yang dimensinya tidak begitu besar pada pasir kering sebagai berikut untuk fondasi bujur sangkar atau fondasi memanjang yang lebarnya dari sisi lebar diberi kode B di sini kecil dari 1,2 meter jadi kalau kita menggunakan lebarnya kecil dari 1,2 meter atau sama dengan 1,2 meter Ki A yang berlaku Ki A sini ini bisa saya samakan dengan PA tadi PA adalah daya dukung izin ini adalah daya dukung izin juga yang Ki A adalah Ki C per 30 jadi di soal tadi pengertian Ki A dengan daya dukung izin kalau tanahnya berpasir untuk 1 kg per cm persegi itu akan setara dengan Ki C sama dengan 30 karena apa? karena Ki A di sini kalau Ki C kita ganti 30 kita bagi dengan 30 itu sama dengan 1 berarti kalau tanahnya pasir itu Ki C setara 30 Ki C yang setara dengan 30 itu sudah tanah yang cukup keras jarang kalau di Pekam Baru kedalaman 1,5 meter mau dijumpai Ki C sampai 30 jarang sekali dijumpai mungkin beberapa lokasi ada mungkin sekitar ini airport itu ada sekitar jalan durian pertemuan dengan Soekarno-Hatta dari hasil-hasil penelitian itu bisa dijumpai untuk wilayah lain itu sulit dijumpai QC sampai 30 QC sama 12 saja itu pun dikatakan di Pekam Baru mungkin tidak mencapai 50% jadi ternyata dalam soal ini dia menempatkan pada QC sama dengan 30 kilogram persentimeter persegi atau dia memberikan daya dukung izin 1 kilogram persentimeter persegi itu sudah tanah yang cukup keras tentu kalau tanah keras efisiensinya dipondasi tetapi kalau tadi QC 30 QC nya kita katakan 15 saja ya katakan 15 tentu fondasinya akan dua kali lipat dari hasil desain ini dengan QC sama dengan 30 kalau QC 15 berarti daya dukung izinnya sekitar 0,5 kilogram persentimeter persegi ya tentu fondasinya akan kali dua karena tegang daya dukung izinnya adalah setengahnya katakanlah begitu jadi kita ikuti saja sekarang dengan adanya penjelasan saya ini berarti mahasiswa sudah dapat membayangkan dan dapat memahami apa yang dimaksud dengan QC sama dengan 30 kilogram persentimeter persegi yang setara dengan daya dukung izin sama dengan 1 kilogram persentimeter persegi kemudian yang kedua kita ingin memahami beban gempa yang bekerja ya mungkin saya bacakan sedikit dulu ya di atas itu ada tulisan nomor 2 karena luas tampang menahan desakan angin sama dengan satu satu mesin persegi bentar maaf ini kok ada bunyi musik ini ya ada bunyi musik dari mana ya Bu Yuli oh ya 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 saya teruskan disini dikatakan ya kenapa kita yang kita ambil itu beban gempa bukan beban angin perlu diketahui oleh mahasiswa pembebanan ada yang dikatakan pembebanan tetap dan pembebanan sementara ya itu mesti dibedakan beban tetap dengan beban sementara beban sementara adalah angin atau gempa sekali lagi ya beban sementara adalah angin atau gempa bukan angin dan gempa ya hati-hati angin atau gempa kenapa dia pakai atau karena ya itu kemungkinan sangat kecil dan hampir dikatakan tidak terjadi ya ketika ada gempa disana ada angin yang cukup besar karena gempa itu kan sesaat sesaat hitungnya hanya detik beberapa detik saja sudah kacau balau sudah hancur bangunan itu apalagi mungkin sampai kebelasan detik nanti jadi hitung detik jadi saat itu hampir tidak dijumpai begitu ada gempa dan ada angin maka di pembebanan sementara seorang perancang dia akan mengambil salah satunya kalau bukan gempa adalah angin maka itu disebut gempa atau angin untuk soal ini karena bidang anginnya kecil harusnya dianalisis tapi kita dengan melihat bidang anginnya kecil di dalam soal itu dikatakan bahwa angin relatif kecil hanya 1 meter persegi maka letak tangki air juga agak rendah agak rendah itu 3 meter karena kecepatan angin semakin mendekati ke permukaan bumi mendekati 0 semakin tinggi dia akan semakin besar itu kecepatan angin jadi hanya 3 meter maka pengaruh angin diabaikan nah yang ditinjau adalah gempa untuk gempa dalam perhitungan praktis ya itu diambil 10% dari konstruksi dan bekerja pada titik beratnya konstruksi jadi yang tandon air yang diatas itu yang semeter semeter itu dihitung bebannya berapa kemudian itu adalah gaya gravitasi ya kemudian gaya gempa gempa bekerja lateral terhadap bak air tadi atau tandon tadi bekerja pada titik beratnya nah di dalam suatu peraturan gempa sebelumnya itu di referensinya yang saya dapat kita bisa mengambil besarnya beban gempa 10% terhadap ya terhadap berat daripada tandon itu kita kita lihat dulu ya disini 10% terhadap 2488 berarti 2,488 ton ya dari mana datangnya 2 488 kilogram ya ini dari dari sini nah ini ini ada hitungannya yang dihitung ini adalah dinding tangki ya dinding tangki 4 sisi ya tingginya 1,10 meter 1,10 meter tambah 10 cm tebalnya 10 cm ya lebarnya 1,1 ya lebarnya tingginya adalah 0,85 meter dan densiti daripada beton 2.400 kilogram per meter kubik didapatlah 897,6 kemudian pelat tangki sama luas daripada pelatnya dikalikan dengan densiti ketemulah 518,4 ya kemudian balok-balok penguatnya di sini ukurannya jadi nanti secara detail ya dihitung ini volume dikalikan dengan densiti merupakan berat berat air ini densiti air adalah 1000 atau 1 ton per meter kubik 1000 kilogram per meter kubik beban orang penutup seeng ini ada beban orang yang akan perbaiki bekerja dan lainnya ya itu kalau dijumlakan itulah 2.448 kilogram ini jumlahnya ini sengaja dipisah dulu ya dipisah dari yang kolom karena beban gempa akan bekerja 10% terhadap yang 248 yaitu berarti ini ada gaya gempa sebesar 244 8 sekarang kita kembali ke sini apa kata SNI sebelumnya ini ini ada catatan bahwa contoh hitungan di atas adalah contoh sederhana dengan anggapan-anggapan praktis untuk gaya gempa dianggap 10% berat konstruksi sebenarnya untuk menghitung gaya gempa ada rumus yang lebih teliti pada buku peraturan muatan 1970 jadi sekarang kita tinggalkan peraturan muatan 1970 ini di SNI ya kalau ingin cari di SNI bisa dilihat pada SNI 1726 2012 sekarang yang terbaru 1726 2020 ya itu yaitu tata cara perencana ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung nah ini yang terbaru tadi ya 2019 bukan 2020 2019 metode tadi yang digunakan yang bekerja 10% terhadap ya terhadap tandon tadi yang letaknya di titik beratnya tandon itu di di SNI 1726 2019 itu dikatakan ya yang saya beri tanda merah analisa gempa dengan beban static ekivalen jadi analisa beban gempa menurut SNI yang terbaru itu ada tiga static ekivalen response spectrum time history atau riwayat waktu jadi yang bekerja beban ya beban horizontal atau gaya geser gempa itu disebut static ekivalen lebih kurang di SNI ini mengatakan bahwa geser dasar seismik ya V dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan ini di SNI ya di SNI ada V sama dengan CS kali W ya CS Coefficient Response seismic ya itu sesuai dengan kalau di SNI 2012 sesuai dengan pasal 7.78 ya 7.8 titik 1.1 ini berat seismic tadi yang yang apa yang kita hitung tadi berat dinding ya sampai ke berat airnya berat beton lantainya dinding sampai orangnya bekerja di sana nah sedikit pengertian static equivalent ya yang dimaksud static equivalent di SNI itu adalah representasi dari beban gempa setelah disederhanakan dan dimodifikasi yang mana gaya inersia yang bekerja pada suatu masa akibat gempa disederhanakan menjadi gaya horizontal itu menurut Widodo 2001 sebagaimana dijelaskan oleh Widodo 2001 bahwa sejarah pemakaian beban gempa sudah diketahui sejak abad ke 20 ya nah kemudian sedikit juga saya ingin menjelaskan ya yang dimasuk dengan analisa dinamik riwayat waktu atau time history disini adalah suatu cara analisis untuk menentukan riwayat waktu respon dinamik struktur bangunan gedung yang ini bangunan gedung atau non-gedung yang berperilaku linear atau non-linear terhadap gerak tanah akibat gempa rencana sebagaimana data masukan dimana respon dinamik dalam setiap interval waktu dihitung dengan metode integrasi bertahap jadi ini merupakan salah satu PR mahasiswa nanti di ujung ada PR coba kalau kita soal tadi yang 10% kita tinjau dari peraturan SNI gempa yang terbaru itu apakah kita bisa mengevaluasi nanti dengan 10% itu apakah sudah cukup oke atau boros agak boros atau malah membahayakan jadi kita bisa mencoba mengevaluasinya nah ini sudah di dalam soal tadi dia memberitahu data tanahnya ya data tanah tadi kan kedalamannya 1,5m 1,20m sudah pasir ya ini kan pasir maka itu QC kita anggap setara dengan 30 ya nampak di sini 1,20m itu pasir berlumpur hitam kelabu agak padat nah kalau 1,5m itu sudah tanah pasir hitam kelabu padat jadi sudah pasir nah pantas ya QC-nya sampai 30 jadi sesuai lah dengan soal tadi bahwa PA daya dukung izin itu adalah 1kg per cm persegi karena kalau diekivalinkan dengan buku hari kristadi tadi QC-nya sekitar 30kg per cm persegi ya ini data tanahnya ini saya zoom diperbesar di sini jadi yang 10% itu sudah ya dari mana datangnya sudah kemudian kita akan mengevaluasi dengan SNI sudah saya tunjukkan SNI-nya setelah itu kita kita melihat momen gempa ya momen gempa itu berapa besar jadi momen gempa adalah gaya yang 10% tadi dikalikan dengan tinggi ya tinggi terhadap titik jepitnya fundasi jadi ini adalah 5 meter jadi kita lihat dulu yang 5 meter itu mana ini dia dari gambar ini ya ini 3 meter tambah 1,5 meter berarti 4,5 meter tambah setengah meter lagi ini 5 meter jadi ini momennya momennya bekerja pada telapak ya merupakan tadi yang 10% adalah 248,8 kilogram dikali 5 sehingga momen gempa yang terjadi di sini adalah 1244 kilogram per meter ya bukan per meter saya saya perbeki kilogram meter jadi momen adalah gaya kali jarak kalau yang per meter itu adalah beban terbagi rata ya beban terbagi rata kilogram per meter ton per meter keep per fit ya kalau ini adalah momen momen adalah gaya kali jarak yaitu 1244 kilogram meter kemudian kita lihat ini ya tegangan izin tadi kalau kita menghitung beban gempa itu katanya bisa dinaikkan satu setengah kali kita akan lihat dari mana datangnya ya yang satu dikalikan dengan satu setengah menjadi satu setengah kilogram per centimeter persegi nah karena ya karena metode yang dipakai di sini adalah metode tegangan izin bebannya tidak tidak berfaktor jadi bebannya beban hidup satu ya beban mati juga satu beban gempa kalau ada juga satu sehingga tegangan izin dinaikkan tetapi kalau beban sudah terfaktor tegangan izinnya tidak perlu dinaikkan jadi untuk kasus ini tegangan izin dinaikkan satu setengah sebelum kita melihat mengapa satu setengah ya mengapa bukan 1,2 mengapa bukan dua mengapa harus satu setengah kita lihat dulu ini ya kita kita baca dulu penjelasannya untuk menahan momen gempa maka dimensi fondasi diperbesar dan diadakan hitungan kontrol terhadap kombinasi gaya sentris momen gempa sebagaimana beban maksimum ya beban beban sementara pada beban sementara daya dukung tanah diizinkan dapat diperbesar satu setengah kali daya dukung tanah pada beban normal ya jadi jadi kalau dia itu beban gravitasi tidak dinaikkan sampai satu setengah karena beban gempa dinaikkan satu setengah mungkin saya jelaskan dulu dari mana datangnya satu setengah sebelum kita melihat SNI ini kita dia kutip dari peraturan lama peraturan lama di sini daya dukung tanah fondasi ini dia tergantung jenis tanahnya ini pembebanan tetap pembebanan sementara yang ini ini dia pembebanan sementara kenaikan daya dukung yang diizinkan yang tadi ya untuk tanah keras untuk tanah keras dia bisa lebih besar kenaikannya 50% ya 50% untuk tanah sedang ya itu kenaikannya 30% yang tanah lunak 0 sampai 30% amat lunak itu 0% jadi yang kita kalikan satu setengah itu dengan asumsi tanah keras ya kalau tanahnya sedang ini 1,3 ya tanahnya lunak ya artinya 0 sampai 1,3 karena 30% kalau amat lunak ini tidak boleh dinaikkan jadi walaupun pembeban gempa tegangan izin tidak boleh dinaikkan jadi ini ya secara simple ya praktis dan jelas itu dijelasin oleh peraturan pembebanan untuk gedung 1983 nah ini sudah kita tinggalkan peraturan tapi filosofinya disini bahwa kalau tanah keras itu dari dukung izin boleh kita kalikan sekian kali tergantung kekerasan daripada tanah kalau tanah lunak atau tanah yang sangat lunak yang sangat lunak tidak boleh ya diadakan dinaikan tegangan izin gempa nah kemudian kita lihat disini ya apa kata SNI ya dengan tegangan izin yang dinaikkan ini kalau di SNI tetap dia ada dua ya ada dua yaitu kombinasi beban untuk metode tegangan izin dan kombinasi beban untuk metode beban terfaktor jadi saya ambil dulu yang mirip ya dengan dengan menaikkan tegangan izin yang dikatakan itu metode tegangan izin ya itu sebenarnya ada juga ya di SNI ya SNI kalau di SNI 1726 2012 itu bisa dilihat di pasal 4 2 titik 3 halaman 16 kemudian kalau di SNI 1727 2013 bisa dilihat di pasal 2 titik 4 halaman 13 dan kalau di ASCE 7-10 bisa dilihat pada bab 2 pasal 2 titik 4 halaman 8 dan ini yang terbaru ya SNI 1727 yang terbaru 2020 ya tentang ya beban desain minimum untuk kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain ya struktur lain berarti non gedungnya nah jadi ini kita kembali ke sini ya inilah dasar-dasarnya kenapa dinaikkan menurut peraturan lama dinaikkan 1,5 kalinya ya menjadi 1,5 kg per cm persegi jadi tegangan izinnya adalah ini ini dia sehingga kalau nanti di hitung ya kita hitung bahwa dengan menggunakan ini rumus tegangan ini gaya ini total ini ya yang tandon tadi tambah berat kolom harusnya ada beban tanah di atas fondasi dan lain-lainnya walaupun mungkin di dalam soalnya tidak terhitung itulah P total yang dikatakan P maksimum dibagi dengan luas jadi tegangan ini ada tegangannya tegangan adalah gaya persatuan luas kemudian ini momen yang bekerja dibagi 1,6 ya kali B kali H kuadrat 1,6 ini itu dikatakan daerah amannya nanti saya akan jelaskan kenapa untuk penampang bujur sangkar atau 4 persegi adalah 1,6 jadi P izin ini kalau dihitung ini sudah analisisnya nanti analisinya tinggal dibaca dihitung P maksimumnya 1,092 kemudian lebih besar pada lebih kecil sama dengan 1,22 ini 1,22 kemudian P minimum 0,34 kurangi 0,746 lebih kecil pada 0 karena gini yang maksudnya lebih kecil pada 0 itu karena ini tegangan minimum untuk pondasi telapak tidak boleh minus paling kecil dia 0 atau lebih kecil pada 0 berarti garis kerja gaya gaya desa bekerja di luar katanya disini teras atau keren keren atau teras ini kayaknya zaman sekarang isilah ini jarang digunakan tetapi ini mungkin kalau saya pakai bahasa sekarang itu masih di dalam daerah eksentrisitas yang diizinkan mungkin itu bahasanya yang setara dengan dikatakan teras atau keren daerah keren kita lihat disini nah yang tadi ini S&I ini yang terfaktor ini faktornya ini W adalah angin E adalah gempa ini terfaktor ini yang tegang izin jadi di S&I ada ini D D plus L ini tidak terfaktor tidak terfaktor tapi dengan menaikkan tegangan izin tanah jadi ada dua sehingga saya dapat suatu catatan catatan dari beberapa publikasi dia mengatakan dari kedua metode tersebut di atas yang lebih familiar digunakan oleh banyak perencana kita adalah metode ultimate beban terfaktor yang di sebelah kiri ya sebelah kiri ini entah kenapa katanya saya belum menemukan ada yang menggunakan metode tegangan izin entah kenapa tidak menggunakan ini jadi sekarang kalau di metode lama itu memang pada umumnya menggunakan metode tegangan izin jadi kalau pertanyaan ini saya coba jawab entah kenapa saya coba jawab adalah kita melihat dengan menggunakan beban terfaktor ini lebih rasional kalau ini dia cukup menaikan tegangan izin tidak peduli lebih dominan beban mati atau beban hidup atau beban gempa atau beban angin di sini jadi sehingga kalau kita masih mempertahankan dengan metode tegangan izin itu akan terjadi kekurang akurasi kurang tepat maka yang lebih akurat seperti ini artinya beban terfaktor dulu di depan jadi beban itu ditambah dulu tegang izin tidak dinaikkan nah ini dia dia gunakan 1,4D 1,2D plus 1,0L beban hidup D itu deadlock kemudian ini ada 0,5 LR atau R ini ada beban air hujannya dan selanjutnya seperti ini sampai ada yang wingnya adalah W kemudian yang gempa adalah diberi simbol di sini dengan E jadi lebih rasional itu jawabannya nah kemudian kita mulai menghitung tegangan tegangan yang terjadi tadi kita sudah hitung bahwa ini tegangan yang terjadi itu 0,346 plus minus 0,746 ini formulanya ini dia ya formula ini nanti saya masih akan menjelaskan daerah teras tadi atau daerah keren tadi ya atau daerah aman terhadap eksentrisitas itu saya akan jelaskan nanti nah di sini kita lihat dulu bahwa P maksimumnya adalah 1,0922 lebih kecil pada 1,224 ini aman ya ini aman ya dengan lebar 1 meter tapi nanti kita akan lihat terhadap gempanya bagaimana ya karena ini masih lebih kecil pada P maksimum dan P minimumnya ini kalau dikurangi kan masih plus ya belum minus masih ya ini sudah minus sudah minus saya ralat ini sudah minus berarti terjadi tegangan tarik ya dia tidak boleh minus P minimum ini ada kaitan dengan eksentrisitas atau daerah keren tadi ada kaitan keterangannya adalah bahwa tegangan minimum lebih kecil 0 berarti garis kerja desa ya gaya desa bekerja di luar teras atau keren nanti kita lihat dimana ini dia dari gambar ini saya berharap bisa memberi ilustrasi bisa membuat mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan daerah keren tadi yang ini yang ini E eksentrisitas artinya titik berat gaya tadi tidak persis di garis netralnya fondasi dia bergeser sebesar E jadi E ini tidak boleh melebihi 1.6B ini B nya untuk bujusangkat tentu untuk lingkaran berbeda untuk segitiga berbeda ini untuk bujusangkat dan persegi panjang B itu lebar fondasi kalau dia sudah mencapai 1.6B ya tentu tidak terjadi seperti ini lagi ini kecil 1.6B jadi key minimumnya masih besar key maksimumnya ini kalau dia sudah sama dengan 1.6B ini pas 0 ini key minimumnya 0 ya 0 kalau dia kecil daripada 1.6B maka disini timbul tegangan tarik disini ini kalau diteruskan tarik ini tidak dibenarkan ya berarti fondasi tidak aman ya terhadap momen yang bekerja jadi minimum dia 0 ya dia 0 jadi kalau sudah sudah seperti gambar yang dibawa ini tegangan ini kalau momen ini diperbesar ini akan bertambah kecil terus ini bertambah kecil perbesar lagi ini akan terjadi tegangan tarik di ujung fondasi ini ya itu yang tidak tidak dibenarkan kalau sudah terjadi tegangan tarik seperti ini mau diapain jalan jalan keluarnya adalah mempelebar B B nya dipelebar sehingga 1 per 6 B nya jadi besar sehingga dia akan kembali 0 atau kecil atau besar dari 0 jadi dia tidak minus masih berbentuk seperti ini ini tegangan maksimum di satu sisi tegangan minimum di sisi yang lain sehingga tegangan minimum paling minimum adalah 0 tidak kecil dari 0 nah inilah jadi formula ini sebenarnya timbulnya dari sini ya formula tegangan maksimum dari dari ini pembatasan ini untuk fondasi bujur sangkar atau 4 persegi jadi kalau fondasinya nanti adalah fondasi lingkaran ya fondasi trapezium fondasi segitiga tentu ini tidak berlaku lagi ya formula ini tidak berlaku lagi ya mungkin ini penjelasan saya mahasiswa sudah bisa memahami apa itu daerah keren tadi atau disebut dengan teras ya teras ya atau daerah eksentrisitas yang masih diizinkan tidak timbul tegangan tarik pada fondasi nah ini dia kemudian mungkin ada suara dari lupa ya kita kita teruskan ya dengan lebar tadi 1 meter ya coba kita analisis ya untuk menghitung X-nya ini ya untuk menghitung X-nya nah berapa besarnya X-nya ini didapat 42,15 ya P maksimum yang terjadi adalah 1,64 lebih besar pada P yang diizinkan ya berarti ini tidak oke ya tidak oke karena tidak oke dicoba lagi memperbesar B-nya menjadi 110 ya kita coba lagi setelah dicoba di sini ya kita lihat langsungnya langsung hasilnya aja P maksimumnya belum melampaui P izin ya yang tadinya melampaui ya 1,6 ini tinggal 0,8 P minimum P minimum 0,2 minus 0,5 harusnya masih minus ya cuma tadi di sini dikatakan berarti gaya desa bekerja di luar trust ini ya harusnya kalau nanti coba di cek kalau dia masih minus harusnya di perbesar lagi nah coba kita lihat di sini bahwa X-nya 57 jadi P maksimum sama dengan 1,1 lebih kecil pada 1,24 ini dikatakan sudah cukup aman dengan fondasi 1,1 kali 1,1 nah di sini ada catatan di sebagainya ada catatan bahwa inilah nampak ilustrasinya P-nya bekerja ini di titip beratnya fondasi yang putus-putus ini P bekerja di sebelah kanan dengan jarak E E itu simbol eksentrisitas E terhadap garis netralnya fondasi dan ini nampak tegangan tentu tegangan tanah di sini akan lebih besar pada sebelah sini yang paling ujung adalah tegangan maksimum sedangkan paling sebelah kiri itu tegangan minimum inilah catatan tadi bahwa kondisi itu tercapai ketika eksentrisitas E nilainya sama dengan B per 6 jika nilai E sama dengan B per 6 maka key minimum nya 0 kalau sudah B per 6 kalau lebih dia akan minus kalau kecil itu diizinkan kita mendesain harus lebih kecil daripada B per 6 kalau sudah lebih besar daripada B per 6 tim tegangan tarik maka itu pendeksi diperbesar sehingga E ini masih aman masih aman di sama itu sudah maksimum betul sama harusnya kecil dari B per 6 harusnya seperti itu jadi itu ini sudah cukup makan waktu cukup panjang sebenarnya tadi saya mau secara ringkas karena masih ada season keduanya dengan Ibu Anissa selesai season kedua atau kita selesaikan tanya-jawab dulu ya tanya-jawab dulu baru masuk season kedua ya PR ya agar tandon atau water torrent dievaluasi dengan peraturan SNI terbaru jadi mahasiswa kerjakan aja lah semaksima mungkin dan dikumpulkan ke Ibu Anissa ya artinya gini tidak perlu saya minta sampai perfect apa yang bisa saudara mahasiswa pahami tentang tadi yang 10% atau tentang tegangan izin ya atau tentang tegangan tanah yang terjadi apa yang bisa dievaluasi terhadap apa yang saya berikan hari ini itu dikumpul waktunya cuma satu minggu ya demikian saya kira cukup sekian dulu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anissa silahkan ya Pak baiklah terima kasih kepada Pak Rony atas mempunyai materinya sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab apakah ada yang mau bertanya terima kasih